Empat suku di Indonesia berikut memiliki tradisi mumifikasi yang menarik untuk dibahas. Beberapa di antaranya masih dipertahankan hingga sekarang. Jika selama ini kamu menganggap bahwa mumi merupakan tradisi pengawatan jenazah yang hanya ada pada zaman Mesir kuno, maka kamu salah. Tradisi pengawatan jenazah dengan teknik mumifikasi ditemukan di beberapa kebudayaan kuno seperti Tiongkok, Aztec, hingga Indonesia. Setiap kebudayaan memiliki tekniknya sendiri untuk mengawatkan jenazah hingga menjadi mumi. Tradisi mumifikasi jenazah di Indonesia dilakukan oleh suku-suku di wilayah pedalaman Timur dan Sulawesi. Tidak semua jenazah akan dimumifikasi, hanya mereka yang dianggap orang penting dan memiliki jabatan adat tinggi yang jenazahnya diawetkan. Mumifikasi ini umumnya bertujuan untuk mengenang jasa-jasa para tokoh adat yang telah wafat. Empat suku di Indonesia berikut memiliki tradisi mumifikasi yang menarik untuk dibahas. Beberapa di antaranya masih dipertahankan hingga Yang pertama, Mumi Sukuto Raja, Sulawesi Selatan Sukuto Raja yang menyebar di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tradisi mumifikasi yang unik. Biasanya jenazah dari tokoh-tokoh adat atau sesepuh yang telah wafat akan diberi ramuan khusus yang membuat tubuhnya mengering serta tidak membusuk. Jenazah ini dimakamkan dalam peti kayu di sebuah gua berbatu. Selang beberapa waktu setelah pemakaman, biasanya masyarakat Sukuto Raja akan mengadakan upacara manene. Dalam upacara tersebut tubuh Mumi akan dibersihkan, pakaiannya diganti baru, dan diarak keliling desa. Ada kepercayaan bahwa Mumi Sukuto Raja saat upacara manene bisa berjalan sendiri yang kedua. Mumi Kampung Wolondopo, NTT berbeda dengan Mumi lainnya. Mumi di Kampung Wolondopo terbentuk melalui proses mumifikasi yang alami. Hanya terdapat satu Mumi, dahulunya adalah seorang keturunan keluarga Musalaki, atau pemimpin adat bernama Kakimura. Sebelum meninggal Kakimura berpesan agar tidak mengudur jenazahnya saat meninggal, hanya dimasukkan dalam peti kayu di sebuah ruangan khusus. Bukannya membusuk, jenazah Kakimura justru mengering menjadi Mumi. Mumi Kampung Wolondopo ini dapat dikunjungi oleh siapa saja, namun sebelumnya harus izin terlebih dahulu kepada Seng Juru Kunci yang ketiga. Mumi Sukudani, Papua Tradisi mumifikasi Sukudani, Papua, sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Mumi milik Sukudani sedikit berbeda, karena memiliki warna hitam pekat dengan posisi tubuh duduk, dan kepala menengok ke atas serta mulut terbuka lebar. Teknik mumifikasi jenazah tidak melalui pembalsaman, jenazah yang baru wafat akan dijemur untuk dikeringkan, lalu diletakkan di dalam sebuah gua. Setelah agak mengering dan menjadi Mumi, selanjutnya ditusuk dengan tulang babi dan diletakkan di atas perapian untuk menghilangkan lemak di tubuhnya yang keempat. Mumi Sukumani, Papua Mumi Sukumani adalah sosok bernama Blaumala, yang dianggap sangat berjasa karena telah mengantarkan seorang misionaris pertama menuju desa dengan selamat. Proses mumifikasi Blaumala berbeda dengan Sukudani, jenazah terlebih dahulu akan dilumuri dengan minyak babi, kemudian dikeringkan di atas perapian. Mumi Sukumani ini dapat ditemui di depan desa, siapa saja yang ingin melihatnya akan dikenakan tarif untuk merawat kondisi Mumi agar tetap terjaga. Terima kasih telah menonton!